Saudara Kementerian Hukum dan HAM menggelar Sertijab Menkum HAM sore ini. Supratman Andi Aktas akan menjabat Menkum HAM di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Kantor ke Menkum HAM di Kuningan Jakarta telah bersiap menggelar Sertijab Menteri. Kemarin Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Aktas sebagai Menkum HAM. Dia menggantikan kader PDIP Iyasona Lauli. Ikut merdeka kalau enggak keluar. Tidak ambil itu dulu. Tutup dulu itu. Sampai yang tidak mengatakan merdeka out. Dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Benar? Ini saksi loh. Merdeka! 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 Indonesia Raya! Jaya! Sudara Kementerian Hukum dan HAM menggelar Sertijab Menkum HAM sore ini. Supratman Andi Aktas akan menjabat Menkum HAM di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Kantor ke Menkum HAM di Kuningan Jakarta telah bersiap menggelar Sertijab Menteri. Kemarin Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Aktas sebagai Menkum HAM. Dia menggantikan kader PDIP Iyasona Lauli. Supratman adalah mantan ketua balik DPR dari fraksi Partai Gerindra. Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Menkum HAM Supratman Andi Aktas tidak mempermasalahkan soal pandangan adanya kepentingan politik dibalik pelantikan dirinya sebagai Menkum HAM. Risafal merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak sama sekali dikotomi partai. Ia memastikan akan menjalankan kepercayaan dan tugas yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi kepada dirinya. Dia menggantikan Iasona Lauli yang merupakan kader PDI Perjuangan. Dari awal enggak masuk akal. Pemilunya sendiri enggak masuk akal kok. Jadi kita dipaksa untuk komentar sesuatu yang di awal udah busuk. Coba lihat Grace dari itu. Grace kesulitan untuk menemukan istilah lain selain sinkronisasi. Jadi terlihat ada kegugupan untuk mengatakan apa yang terjadi. Jadi bahasa yang aman sekali itu. Lain waktu Grace ketua PSI dia tajam menemukan kalimat. Jadi Grace mengedit sendiri kalimatnya. Supaya jadi bukan netral, justru jadi mediocre itu kalimat itu kan. Seolah-olah tidak ada beban, tidak ada konten dari peristiwa itu. Ya seperti biasa transisi mengefektifkan sisa kabinet itu. Tapi sebetulnya buat saya ini bukan, lepas dari saya bosan komentar ini. Tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati. Maka tertendanglah. PDI. Itu udah biasa itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo. Saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lenser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi berkuasa. Jadi kita mesti pindah secara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara Jokowi dan Megawati yang memang. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi konflik baru. Konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Tapi kan nanti ketika presiden terpilih, Pak Prabowo dilantikan, Pak Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti orang-orang yang jokowi. Iya, kalau dia punya prerogatif, yaudah. Pak Prabowo bilang, gak usah, gerindra gak usah. Kan lagi-lagi begitu kan. Tapi Prabowo masih memaksakan taruh gerindra di situ. Padahal itu prerogatif dia. Dia bisa cepat lagi. Jadi dia bersiap-siap untuk mengintip lubang persembunyian Jokowi. Sedemikian juga Pak Jokowi. Itu aja. Itu tadi ada dikatakan ini modus operandi ya Bang Rokyajah. Membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini dari awal modus operandi saya begitu. Apa yang membuat Anda kemudian tadi berkesimpulan? Karena banyak orang-orang dekatnya. Coba saya ganti keterangannya itu. Supaya terlihat akan lebih bisik. Resuffle itu artinya ganti pemain karena gak bisa bikin gol. Oke. Dikocok pulang tuh. Sekarang coba kita lihat demi apa sebetulnya. Jadi barusan saya baca kompas itu. Kompas barusan buwancarai dan mungkin jadi sampel nanti. Jakarta Timur itu kemiskinannya betul-betul parah sekarang. Bahkan keluarga kecil itu dia memilih makan di warteg daripada masak sendiri. Karena kalau beli itu mahal. Lebih banyak orang yang datang ke puskesmas karena kecemasan. Gertnya naik tuh. Ini Jakarta Timur tuh. Mustinya itu yang di attack oleh kabinet. Kan itu realnya kan. Maka mustinya resuffle itu untuk mengatasi masalah ekonomi. Sekarang nyari ganti mana? Mana ekonominya? Kan semua orang itu yang berbawa politis kan? Jadi dari segi itu. Resul memang tidak dimaksudkan untuk attack the recent issue. Itu dasarnya. Kalau bukan itu alasannya. Maka menurut saya itu adalah upaya untuk saling taruh bantalan. Cuma itu keterangan yang ada keterangan lain. Ya itu yang disebut sebagai modus operandi. Modus operandi itu Jokowi begitu emang. Modus operandi dari Prabowo juga sama kan? Kan ini dua hamster yang lompat-lompatan di kota yang kecil kan? Kalau orang tonton itu masih hamster. Oke. Suatu waktu jadi serigala. Iya. Gini ya. Kalau Grace merasa bahwa itu kan teks yang lama. Ngapain diputar ulang? Silahkan protes. Kenapa setiap 17 Agustus teks proklamasi itu-itu yang dibaca terus? Karena mengingatkan substance dari proklamasi. Mau mengingatkan substance dari psikologi Jokowi. Jadi semuanya itu menyangkut. Khastok punya kepentingan untuk mengingatkan bahwa dari awal sebetulnya origin dari Jokowi seperti itu. Lalu now it can be told. Nah kira-kira begitu maksudnya kan? Sekarang saya terangkan itu. Tentu Khastok tahu itu bahwa dari awal loh itu di forumnya PDIP. Tapi untuk mengingatkan anak-anak muda mahasiswa yang pada waktu itu mungkin masih SMA. Belum tahu watak Jokowi sekarang diingatkan oleh PDIP. Begini loh wataknya Pak Jokowi itu. Dia bisa menggigit. Apa aja dia bisa gigit? Kecuali giginya sendiri dia nggak bisa gigit. Jadi kita mau lihat sebetulnya isi dari rekaman itu memperlihatkan karakter dasar dari kepemimpinan Pak Jokowi. Dan itu yang dilakukan di makamu institusi, dia lakukan di MK, sorry di KPK, dia lakukan ke Golkar, dia lakukan ke PDIP. Kan itu yang terjadi kan? Jadi itu sekedar referensi untuk mengingatkan bahwa inilah genealogi politik dari Jokowi. Yang itu bisa mengacak-acak apa aja. Surbower itu. Tapi yang terjadi adalah tornado. Tornado apa gimana? Iya dibut-butur-butur itu keangkat satu akar beringin itu keangkat oleh tornado. Bantengnya itu mau digorok. Untung bantengnya mampu untuk lari luar. Kalau kita lihat misalnya riset tentang psikologi Pak Jokowi itu baru ditulis oleh siapa itu orang Australia yang bahkan tadinya membela dia. Dia terangkan bahwa memang itu wataknya. Jadi ini cuma membenarkan akhirnya fakta ini, kendali dia udah pasir. Dia justru di relovan ketika riset tentang psikologi Pak Jokowi, wataknya itu dikeluarkan oleh kalangan akademisi itu. Bahwa memang itu wataknya. Jadi dia menyembunyikan sesuatu dengan kalimat-kalimat itu, tapi itu yang dia praktekkan kan. Jadi berkebalikan begitu? Bukan segera berkebalikan, dimaksudkan untuk menyembunyikan maksud, tetapi dengan akibat yang ya maksudnya ya selesai nanti saya whistleblowerkan. Tetapi dia lakukan sudah. Itu dasarnya kan. KPK itu dibelah oleh Jokowi. PDIP dibelah, Golkar dibelah, segala macem. Jadi bukan segera digigit, dibelah itu. Oke. Apa nggak bengis itu? Oke. Apa kabinet gemuk tapi efisien itu gimana? Iya, apa poinnya di situ tuh? Kan itu yang kepleset aja tadi. Arief itu kan. Maka dia langsungkan itu argumennya tuh. Jadi dimana-mana itu efisien itu, kalau kualitasnya ada tuh. Dan kualitas itu diukurkan melalui prestasi di awal, bukan prestasi di akhir. Kan yang di akhir itu kan banyak variable masuk. Oke. Selama proses pembuatan kebijakan itu. Kan itu yang saya bilang dulu tadi, yang mau di attack apa? Kemiskinan. Karena kalau kemiskinan, maka mesti diganti Menteri Hukamnya tuh. Gitu logikannya. Ya harusnya Menteri Ekonomi dong. Itu hal yang simpel aja kan. Ada lag di dalam komunikasi. Ya oke, diganti. Penamanya juru bicaranya tuh. Tapi dibikinin portfolio baru tuh. Khusus untuk si juru bicara tuh. Ya udah lihat aja nanti kan. Artinya kita mau tunggu dalam satu minggu ini, komunikasinya jadi bagus apa enggak tuh. Oke, dengan pembentukan itu ya. Masalahnya kontennya apa yang mau dikomunikasikan. Lu semuanya buruk. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax